Seorang pelaku pencurian ratusan lusin pakaian dalam serta lima kodi celana panjang wanita salah satu toko baju Jalan Nui Anyar, Kejamatan Cepedes Kota Tasikmalaya berhasil diringkus polisi kamis siang. Pelaku berhasil merengkek masuk ke dalam toko dan menggasak sejumlah pakaian dengan menggadakan kunci kios. Pelaku merupakan mantan karyawan di toko tersebut. Unit reskrim Polsek Indihiyang Polres Tasikmalaya Kota mengamankan terduga pelaku yang melakukan tindak pencurian toko pakaian di Jalan Lewi Anyar, Kejamatan Cepedes Kota Tasikmalaya pada minggu lalu. Saat itu pelaku berhasil menggasak 120 lusin pakaian, celana dalam pria dan wanita serta lima kodi celana panjang wanita jenis kulot di toko tersebut. Identitas pelaku berinisial Ade berusia 22 tahun warga kejamatan Kawalu yang diketahui sempat menjadi karyawan toko tersebut. Ade nekat mencuri ratusan lusin pakaian dalam dengan membawanya ke dalam karung. Modus operandinya adalah dengan mengambil kunci yang ada di toko tersebut ketika dia pernah bekerja kurang lebih setama satu bulan. Jadi dia keluar dari pekerjaannya, kemudian dia mengambil satu di antara tiga kunci yang ada dan pemilik toko tidak care dengan adanya kehilangan satu kunci itu. Kemudian dalam proses selanjutnya, si pelaku berinisial Ade ini kurang 22 tahun melakukan tindakan pencurian kurang lebih tiga bulan. Setelah tiga bulan? Iwan menambahkan, kini pelaku berserta sejumlah barang bukti berupa delapan karung berbagai jenis pakaian serta barang bukti lainnya yakni kunci ganda telah diamankan pihak POSEC Indehiyang. Atas perbuatannya pelaku terjerat kasus pidana pencurian dan harus merasakan dinginnya jeruji besi. Rifki saya Bani, Redaktif melaporkan.